Intro Beralih ke berita lain, pengeroyokan oleh pendukung Surabaya United terhadap Aremania yang menewaskan dua orang mendapatkan tanggapan langsung dari Gubernur Jawa Timur, Sukarwo atau yang lebih sering dipanggil dengan Pak Dekarwo. Pengeroyokan oleh supporter Surabaya United yang menewaskan dua supporter Arema Eko Prasetyo, warga Pandesari Kecamatan Pujon, Kabupaten Malang, dan selamat warga Selorejo, Kabupaten Blitar mendapat tindak tegas dari Gubernur Jawa Timur. Dalam aksi brutal ini, para pelaku pengeroyokan langsung diamankan oleh pihak berwajib untuk mendapatkan sanksi lebih lanjut. Ditemui saat pertemuan di Universitas Muhammadiyah Malang, Gubernur Jawa Timur, Sukarwo juga menuturkan dengan jelas, akan menindak tegas kasus tersebut dan harus diberi hukuman sesuai dengan tindak kesalahan pelaku. Ya, pertama, hukuman harus ditegakkan. Kedua, ini harus ada solusi. Kanalisasi permasalahan bisa karena aktualisasi anak muda. Bisa, tetapi yang penting, satu, bahwa kekerasan pidana seperti itu harus ditegakkan musuhnya. Sukarwo juga menambahkan, untuk tidak terjadi keributan seperti ini, yang berakibat harus menewaskan nyawa seseorang. Jika kejadian ini terus berlanjut, dan tidak ada saling menghormati antar supporter, klub sepak bola di Jawa Timur akan dibubarkan. Mulan Anda, MHTV, Kota Malang OffiseBuma Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton!